Kamu juga udah ngasih tau belum? Kalo kamu udah punya istri Istri nya lagi hamil lagi? Engga Engga Dianya gak tanya Ya harusnya aja berarti Ya kan dia gak tanya ngapain saya harus ngomong? Senang sekali bisa bekerja sama dengan PT Aldebaran Sejahtera Semoga kerja sama kita ini bisa berjalan dengan lancar dan baik Dan bisa bertahan lama Amin amin Semoga bisa lancar kerja sama kita ya pak Baik pak Kalo begitu saya permisi dulu pak Terima kasih banyak Sumarno gimana? Itu dia pak Tadi saya sudah ke mesin Sumarno Tapi Sumarno nya gak ada pak Dan Kak Tobe yang tinggal disana Sumarno malah gak pulang dari semalam pak Aneh Ren Aneh ini aneh Kamu coba nanti sore cek lagi ke meskaryawan Cari Sumarno pulang atau engga Kalo misalkan dia gak pulang Kamu cek ke rumah yang di Bogor Kamu tanya alamatnya saya manggai dia tau Baik pak Ya sudah kalo gitu saya duluan ya pak Saya titip ya Baik Terima kasih Kenapa Sumarno menghilang ya? Kenapa Sumarno menghilang ya? Apa yang dia sembunyikan? Ketri? Ketri? Hai sayang Makanya sayang ya Kamu dateng kesini Ketri? Sayang Aku minta maaf sayang Aku tau aku bodoh Aku hilaf sayang Aku janji Aku bakal ganti semua uang kamu Tapi Aku boleh pinjem lagi gak? Seratus juta Kamu tenang aja Aku janji bakal aku ganti semuanya Dan yang sebelum-sebelumnya aku ganti semua Pinjem lagi? Eh? Duit yang kemarin-kemarin kamu pinjem aja gak pernah dibalikin Apalagi yang sekarang Mau nipu aku lagi? Engga sayang Aku gak nipu kamu Aku tuh cinta sama kamu sayang Udah 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 Gak usah manggil-manggil aku sayang Aku tuh udah muak tau gak sih denger suara kamu Aku kesini cuma minta kamu buat balikin uang aku Apaan sih? Kok sekarang hitung-hitungan banget? Ya jelas lah gue harus hitung-hitungan Lo tau gak duit yang lo pinjem sama gue itu berapa? Hampir satu miliar Gue udah cukup ya diakal-akalin sama lo Udah cukup sama ini gue kebucinan sama lo Bising Eh Jangan kasar sama perempuannya Lo siapa? Enggak usah gue campur lo Lo laki-laki Gak malu minta uang sama perempuan Iya 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 ampun 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 Sakit sakit Mau masuk rumah sakit? Enggak 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 Ampun 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 Aduh Minta maaf Iya maaf 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 Lo siapa? Saya al debaran Saya kakaknya Roy Al debaran kakaknya Roy Ber... Berarti lo temennya enggak? Iya Makasih ya kak Udah ditolongin Dari Buaya kardus kayak si Jason Kakak gak apa-apa kan ya? It's okay Ampun Dia siapa? Jason Mantan aku Selama ini mintain duit terus sama aku Duitnya juga gak dibalik-balikin Eh sekarang minta duit lagi Lain kali jangan gak mempercaya sama om Anco ya Mau pulang? Iya Saya ntar ke depan ya Gak usah Makasih kak Ini pak mesnya pak Sumarno Ini lemarinya Sumarno ya? Iya pak Boleh tolong bukain? Iya boleh Baju-bajunya masih lengkap Gak mungkin dia pergi tanpa bau waju Ini pasti buat anaknya Kalau Sumarno pulang ke Bogor Harusnya dia bawa ini Sumarno gak seperti mau kabur Atau Dia kabur tapi buru-buru Dan gak direncanakan Kayaknya saya harus tanya alamat Sumarno Yang baru ke pangga Hei Kamu kenapa? Suaminya pulang kerja kok Bukannya disambut malah bengong Oh maaf Mas Kenapa kamu? Apa yang dipikirin? Apa yang dipikirin? Aku masih mikirin sama Masih mikirin Nino aja sih Kenapa? Itu ikat rambut itu Ikat rambut? Oh iya kenapa emang? Iya kenapa tiba-tiba Nino ngasih ke Rena Ikat rambutnya Buat apa? Udah Udah Gak usah terlalu dipikirin ya Nino gak akan bisa macem-macem Terus gimana Mas Sumarno? Oh iya Sumarno Besok ada ke kantor polisi Sumarno tiba-tiba menghilang Din Hmm? Menghilang? Iya Nanti kira belum menghilang Ya saya gak tau kenapa Cuma saya udah minta Riddy untuk cari Lo berjanjian dia takut kali Mas Kantor polisi terus nanti ditanya yang aneh-aneh Maka dia kabur Saya gak tau Sumarno Tapi saya pasti akan cari dia Saya akan tanya alasannya kenapa Oke Berarti tadi Aldebaran nolongin kamu Nah sekarang udah bilang terima kasih belum sama dia Ya udahlah kak Jadi Aldebaran itu Kakaknya Roy? Iya Yang rumahnya gede kayak istana presiden itu Kamu inget gak sih dulu kakak pernah tunjukin rumahnya kakamu? Aku inget Baik kasih kak orangnya Ya kalau dibilang baik sih bukan hanya baik aja sih Tulus, ikhlas Dan kalau boleh jujur kakak pernah benci banget sama dia Dendam sama dia Tapi sering waktu berjalan kakak tahu Dia orang yang baik Kamu inget gak sih pas kamu kecelakaan Hmm? Orang yang menyelamatkan nyawa kamu dan mendonorkan darahnya Itu Aldebaran Al? Yaps Dan bisa dibilang bukan hanya Aldebaran Karena dia minta bantuan ke mamanya Hehehe Kok jadi ketahukan sama si Aku baru tahu soalnya Oke Yolah aku kamat Udah aku ngomong banget kak Hei Kakak sayang sama kamu Gak boleh bandel lagi Gak boleh kabur-kaburan lagi Pergi harus izin sama kakak Iya Iya siap bos Nanti kesayangan kakak ya Selamat istirah Sayang Aduh Aduh Pak Angga Saya minta alamat Sumarno yang baru ya pak Kata Pak Al Pak Angga ada Randy minta alamat Sumarno? Buat apa ya? Gue suruh Boim aja deh Kabarin si Randy Karena gue inget banget Waktu itu Boim yang gue suruh Untuk cari dimana keberadaan Sumarno Sebentar Saya Tanya Boim dulu Saya ganti baju dulu ya Terima kasih Ya enggak Kenapa? Hei Al Tadi lu nolong adik gue ya Oh iya 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 Tadi adik lu berantem soalnya Ya sekali lagi gue mau bilang terima kasih Ya lu tau sendiri kan gue sayang banget sama adik gue Bisa dibilang dia segalanya buat gue Sama-sama enggak Oh iya nih Gue mau nanya barusan kebetulan si Randy chatting gue Coba dia nanya alamat Sumarno Lu ada masalah? Atau mungkin perlu bantuan? Iya enggak Jadi kasus Roy itu sekarang dibuka lagi Gue pingin banget Sumarno itu bersaksi Di depan kepolisian Cuman Tiba-tiba Sumarno menghilang Aduh Yaudah pokoknya gini aja deh Kalau lu butuh bantuan Cari dimana keberadaan Sumarno Kasih tau gue Ya insya Allah gue bisa bantu Thank you Angga Yuk sama-sama Kenapa mas? Angga Dia mau ngucapin terima kasih Karena tadi saya nolongin adiknya dia Adiknya? Yang mana? Aku kayaknya belum pernah liat ya Pernah Gue pernah ketemu Kapan? Kemarin Kemarin Di mall Ingat waktu saya ngikutin Perempuan Itu adik Angga Saya ikutin karena saya ngerasa kayak pernah liat Gue saya ikutin Tadi itu Waktu saya meeting di cafe Ternyata adik Angga juga lagi disana Sama pacarnya Terus mereka berantem Ya Pacarnya sedikit kasar sih Akhirnya saya bantuin adiknya Angga Terus? Ya udah Abis itu Saya temenin dia cari taksi Kemudian dia pulang Terus kamu gak nganterin pulang hampir sampai tujuan juga? Apaan Sindin? Gak usah mulai-mulai deh Ya kan cuma nanya aja Kamu juga udah ngasih tau belum? Kalau kamu punya istri Istri yang lagi hamil lagi? Engga Engga Dia yang gak tanya Ya harus ngomong aja berarti Ya kan dia yang gak tanya Ngapain saya harus ngomong? Din Sari